Arya Damar, adalah nama seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi, sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Arya Damar berasal dari Jawa Timur, ia dikenal juga dengan nama Aryo Damar, atau Damar Wulan. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sempokong Semarang, ia memiliki nama Tiongwah, yaitu Swan Leong, tanpa nama marga di depannya, karena ibunya merupakan wanita peranakan Tiongwah. Nama Arya Damar ditemukan dalam Kidung Pamacangah dan Usana Bali, sebagai penguasa bawahan di Palembang, yang membantu Majapahit menaklukkan Bali, pada tahun 1343. Dikisahkan, Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan, dengan jumlah prajurit yang sama. Pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa ularan, yang terletak di pantai utara Bali. Pemimpin ularan yang bernama Kipasung Drikis, akhirnya menyerah setelah bertempur selama dua hari. Arya Damar yang kehilangan banak prajurit, melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Kipasung Drikis. Arya Damar kembali ke Majapahit, untuk melaporkan kemenangan di ularan. Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin Tribuana Tunggadewi, marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang, untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada, yang bersiap menyerang Tawing. Di sini sempat terjadi kesalahpahaman, di mana Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai, sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kencang, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit, setelah pertempuran panjang selama tujuh bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kencang, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kencang memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Sejarawan Cornelis Ceristiaan Beri, menganggap Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman, ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangka tahun 1343 dan 1347, sehingga jelas kalau ia hidup sezaman dengan Arya Damar. Menurut Beri, Arya Damar adalah penguasa Sumatera, Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra darat jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun asumsi ini belum tentu benar, karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung, sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari Dinas Timing, 1368 hingga 1644, menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat tiga kerajaan, dan semuanya adalah bawahan Majapahit. Tiga kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera, begitu pula dengan Aditya Warman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Aditya Warman. Meskipun Arya Damar dan Aditya Warman hidup pada zaman yang sama, serta memiliki jabatan yang sama pula, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang, sedangkan Aditya Warman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris, sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah babat dan serat, misalnya Babat Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai Ayah Tiri Raden Patah, Raja Demak Pertama. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya, Raja Terakhir Majapahit. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura, dan segera ditemukan oleh Patih Majapahit, yang juga bernama Gajah Mada di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III, untuk dijadikan istri. Namun, ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa, karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III, sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jakadilah. Setelah dewasa, Jakadilah mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadilah pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya, dan akhirnya sudi mengakui Jakadilah sebagai putranya. Jakadilah kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang, bergelar Arya Damar. Sementara itu, Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok, karena permaisurinya yang bernama Ratu Dorawati atau Putri Champah, merasa cemburu. Putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa Putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian, terciptalah suatu silsilah yang rumit, antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama, dengan bergelar panembahan jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok, dari Kuil Sempokong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Swan Leong. Swan Leong adalah putra Raja Majapahit, bernama Yang Waisisa, yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Waisisa sama dengan Hyang Wisesa, atau mungkin Hyang Purwawisesa. Kedua nama ini ditemukan dalam naskah paraton. Swan Leong bekerja sebagai kepala pabrik bahan peledak di Semarang. Pada tahun 1443, ia diangkat menjadi Kapten Tiongwah di Palembang, oleh Gan Eng Chu, Kapten Tiongwah di Jawa. Swan Leong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Sui Hu. Pada tahun 1445, Bong Sui Hu pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Eng Chu. Pada tahun 1451, Bong Sui Hu mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Swan Leong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Raja Majapahit, yaitu Kung Tabumi. Mungkin Kung Tabumi adalah ejaan Tiongkok, untuk berikerta bumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama Jin Bun dan Kin San. Pada tahun 1474, Jin Bun dan Kin San pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Sui Hu, alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jin Bun mendirikan kota Demak, sedangkan Kin San mengabdi kepada Kung Tabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti, sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sempokong di atas. Kemungkinan besar si pengarang pernah membaca pararaton, sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan, mirip dengan nama-nama Raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah babat. Jika dibandingkan dengan babat tanah jawi, isi naskah kronik Tiongkok Sempokong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan ibu Swan Leong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan ibu Swan Leong dan Jin Bun berbeda.